Intro Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Saudara sekalian apakah kita pernah merasa dikhianati? Dihianati oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang dekat dengan kita Atau mungkin oleh teman-teman kita Bahkan mungkin ada dari kita yang pernah dikhianati dan dikecewakan oleh anak-anak kita Kita sudah berjuang keras untuk mereka, menyekolahkan mereka dengan baik Tapi tak kalah mereka sudah besar, sudah dewasa, sudah bisa mandiri Mereka memberontak, mereka melawan kita Dan kita merasa anak kita ini sepertinya anak yang mengkhianati kita Setelah pada waktu kita mendapati kondisi yang seperti itu Tentu saja ada perasaan sedih, marah mungkin, kecewa Dan kita mengatakan kenapa saya bodoh Saya berharap sedemikian besar kepada orang-orang ini atau kepada anak saya Ternyata mereka mengkhianati saya Sudah wajar kalau dalam kondisinya seperti itu Kita merasa menyesal, kita merasa sedih, kita bahkan merasa kecewa Sudah sekalian kalau kita bicara tentang pengkhianatan Yesus pernah mengalami itu semua Saat-saat terakhirnya hidup dalam dunia ini Sudah sekalian, selama ini dia begitu mengasih para muridnya Tapi menjelang dia naik atas kayu salib Dia mendapati bahwa dia ditinggal sendirian Pada waktu kita membaca Nas Lukas yang nanti kita akan bahas bersama saudara sekalian Disitu Yesus dikatakan dihadapkan kepada makamah agama Banyak tuduhan-tuduhan palsu, saksi-paksi palsu Yang bersaksi tentang kesalahan dan kejahatan yang sebetulnya Yesus tidak lakukan Sedang kondisi yang begitu kritis Dalam kondisi dia sendirian Sudah sebetulnya waktu itu Yesus butuh orang-orang yang dekat dengan dia Murid-murid yang selama ini mendampingi dia Hidup bersama dengan dia Sudah melihat berbagai mujizat yang dia sudah lakukan Yang sudah bersama-sama dengan dia melayani, mengawarkan Injil Tapi satu persatu murid-murid itu pergi meninggalkan dia Bahkan Petrus yang sebelumnya mengatakan Sekalipun semua orang meninggalkan engkau Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Dimana Petrus pada waktu Yesus berada di pengadilan, di makamah agama itu Dia sedang dituduh oleh tuduhan-tuduhan palsu Setelah sekalian Petrus memang ada di sekitar situ Tapi dia hanya melihat dan mengikuti Yesus dari jauh Dia pun penuh keraguan-raguan Penuh kekhawatiran, penuh ketakutan Sehingga setelah dia berada di luar halaman Daripada tempat dimana Yesus diadili Dia bertemu dengan beberapa orang Yang bertanya kepada dia secara langsung Engkau ini bukankah salah satu dari pengikut Yesus? Dia dengan tegas menyangkalnya sampai tiga kali Dan saat itulah ayam berkokok Setelah Petrus ingat apa yang dikatakan oleh Yesus Sehingga taklah dia mendengar ayam berkokok itu Matanya memandang Yesus dan dia melihat Yesus berpaling Matanya berpaling melihat dia Setelah sekalian saya yakin dan percaya mata Yesus pada waktu itu Bukan mata yang penuh dengan tubuhan Penuh dengan kemarahan Yesus tidak menergaki dia dan mengatakan Engkau pengkhianat Yesus tidak mempermalukan Petrus Dia tidak membuka kedok Petrus Tapi setelah sekalian Yesus memandang dia Dengan mata yang lembut Yang penuh kasih Penuh pengampunan Mata yang betul-betul Menyejukkan hati Petrus Sekaligus Menghancurkan hati Petrus Menghancurkan dia Sehingga dia dikatakan dalam bagian itu Dia pergi keluar Dia menangis dengan sedihnya Setelah mata Yesus yang penuh kasih Yang berpaling melihat kepada Petrus Itulah mata yang menusuk ke dalam hati Petrus Membuat dia bertobat Menyadari akan kekeliruannya Menyesali segala dosanya Dia berlali keluar dan menangis Bapak Ibu dan setelah yang dikasih Tuhan Dalam kehidupan kita Kita sering mengecewakan Yesus Kita sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai Dengan apa yang dia kehendaki Kita sering jatuh Di dalam berbagai dosa Tapi ingat Mata Yesus yang berpaling kepada Petrus Dengan penuh kasih Adalah mata Yesus yang sama Yang melihat kita Matanya mengatakan kepada kita Bangkit dari keberdosaanmu Tinggalkan dosamu Cepat bertobat Bapak Ibu dan setelah yang dikasih Tuhan Mari kita terus memandang pada mata Yesus Sekalipun kita jatuh di dalam berbagai macam kelemahan Kita belajar bangkit dari kelemahan itu Melihat mata Yesus yang terus berharap Untuk kita itu diubahkan Kita berubah menjadi anak-anak Tuhan Yang makin hari Makin menyadari kelemahan kita Makin bergantung kepada dia Dan kita tetap terus menerus Ingin dekat Di dalam dekapan Tuhan Dimana kita disana mendapatkan pengampunan Kasih setia Dan terus menerus mendapatkan Kasih pemeliharaan Dan kesetiaan Tuhan itu Melingkupi kita Sehingga kita boleh melewati Hari-hari di depan kita Dalam segala situasi Dalam berpegang terus Pada kasih Tuhan Dan mata Tuhan Yang memandang kita Dengan penuh kasih Memandang kita Dengan penuh pengampunan Memandang kita Dengan penuh pengharapan Tuhan memberkati Kita semua Selamat menikmati